Pemirsa Gunung Kelut adalah gunung aktif dengan karakteristik unik dan sejak 1300 Masehi, gunung yang terbagi dalam 3 kemupatan tersebut memiliki sebuah danau kawah. Ya namun pada latusan tahun 2007, danau kawah tersebut berubah menjadi sebuah kubah lava yang sering disebut sebagai anak Gunung Kelut. Gunung Kelut adalah gunung yang terus-menerus aktif sejak tahun 1300 Masehi. Kelut punya periode erupsi antara 9 sampai 25 tahun sekali. Banyak warga mengenal Kelut dari ciri khasnya yaitu Danau Kawah. Danau Kawah ini menjadi alat ukur para ahli vulkanologi untuk memantau aktivitas Gunung Kelut selain dari aktivitas kegempaan. Keanehan terjadi pada akhir tahun 2007. Akhir Oktober 2007, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mengeluarkan status awas untuk aktivitas Kelut. Penduduk dalam radius 10 km dari puncak Kelut harus mengungsi. Beruntung saat itu letusan berbahaya tak terjadi. Saat warga mulai berlega karena fase letusan mulai turun, Kelut kembali beraktifitas tinggi dalam hitungan pekan saja. Tim pemantau gunung mengamati suhu air Danau Kawah melebihi suhu tertinggi saat gejala letusan muncul. Biasanya suhu Danau Kawah tersebut mencapai maksimal 40 derajat Celcius jika hendak terjadi erupsi di Kelut. Kali ini suhunya jauh melampaui suhu maksimal yaitu mencapai 74 derajat Celcius. Alat pengukur suhu pun rusak. Meski terukur sangat tinggi, hingga petugas pengawas Kelut pun harus mengungsi. Gunung tersebut tak meletus. Tiba-tiba, petugas mengamati asap tebal putih dari tengah Danau Kawah. Lambat laun munculah kubah lava di tengah Danau Kawah. Kubah lava itu terus tumbuh hingga bergaris tengah 100 meter. Ahli vulkanologi menganggap kubah lava di tengah Danau tersebut adalah yang menyumbat saluran magma sehingga letusan tak terjadi saat itu. Kubah lava inilah yang disebut sebagai sisa letusan tahun 1990. Kini, Danau Kawah tersebut nyaris tak nampak lagi. Masih ada sedikit sisa air di sana yang masih dimanfaatkan para pengamat untuk memantau aktivitas Kelut. Terima kasih telah menonton!